Alhamdulillah semu'alhamdulillah jemaah sekalian yang berhormati oleh Allah SWT bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah dibangkitkan dihormati kecil kita Allah mudahkan berlangkah tiga kali kita, melalui kediaman kita menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT yaitu Allah SWT untuk sama-sama mewujudkan bentuk kebudayaan kita yang menghormati kepada Allah SWT yang ini salah suhu kerjamah semuanya menerima ibadah kita dan terus Allah memimpin kita hingga berkaya kita dan kita semuanya insyaAllah SWT diwakar kemanusiaan terbaiknya yang ini usul khatimah amin amin ya Allah SWT bila alamin soalastaghfirullah kita aturkan kewaraan jenungan Nabi SAW S.W.T bersalta kewaraan seluruh keluarganya hari kerabatnya, para sahabatnya dan orang-orang yang berjuangkan agamanya sebenarnya hingga itu masa Allahumma ja'ala minum Ya Rabbul Alamin Cuma sekalian yang didapatkan bahasan kita pada kajian Rahmatul Alamin yang pada hari ini masuk kepada bahasan di antara makna agama Islam dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke dunia ini adalah sebagai Rahmatul Alamin yang ini bahwa Islam itu adalah fitrah Islam adalah fitrah ini di antara makna dan terjemah dari Rahmatul Alamin banyak makna di antara Islam adalah fitrah apa itu fitrah? fitrah itu berasal dari bahasa Arab dari faqarah artinya membuka makanya dalam Rahmatul Alamin yang saya alatkan sebentar lagi akan datang kembali dari kita dalam bahasa Arab berbuka itu disebut dengan iftar disebut dengan iftar maka fitrah salah satu makannya adalah membuka kemudian ada yang mengertikan sebagai perangai dan topiat tapi kita maksud di sini fitrah yang dimaksud dalam bantuan kita hari ini adalah ketentuan Allah semula jari fitrah itu adalah ketentuan Allah semula jari jadi keadaan yang sungguhnya dari awal kita kan begitu fitrahnya ini yang kita akan maksudkan dan salah satu makna fitrah juga bahwa manusia itu fitrahnya sebenarnya menerima kebenaran itu fitrah kan fitrah salah satu artinya adalah suci bersih jadi jiwa yang bersih hati yang baik akan menerima kebenaran mampu menangkap sitnya sitnya begitu sangat kecil ditangkap dalam dirinya kenapa hatinya masih terbuka hatinya masih lapang dan bersih tidak ada kepentingan apapun dari suri pandang inilah maka kita mulai kajian ini kita buka dengan Islam itu adalah fitrah dalam ini awal ta'ala berfirman dalam Tuhan surat arun hanya 30 Fakir Tegakkanlah wajahmu Lidini Hanifah Untuk agama Allah Yang Hanif Untuk agama Allah yang Hanif Hanif artinya lurus Agama Allah itu lurus, lurus, lurus Makanya orang beragama Semakin beragama, semakin lurus hidupnya Sebenarnya Yang dimasukkan Wajahkan Lidini Hanifah Artinya itulah engkau orang dan agama yang lurus itu Maka Allah akan lurus hidupnya Hari ini kita belok kanan-kiri, kanan-kiri Kenapa? Karena kita jauh dari agama Kalau kita berjalan dengan agama yang menarik InsyaAllah Allah menjamin Hanifah kita akan lurus hidup kita Yang digerit bahwa adalah Ayat terima kalimat berikutnya Fitratallahillati Fakaran nasa maniha Hidup dalam agama Sesuai dengan perintah agama yang lurus itu Adalah fitratallah Kalau mengatakan adalah Fitratallah Allati faqaran nasa maniha Yang telah Allah fitratkan Yakni yang telah Allah tentukan semula Jadi Maka jangan kau ganti Jangan kau ubah jika Allah tersebut Itulah agama Allah Yang fitrat Agama Allah yang lurus Tetapi kebanyakan manusia Tidak mempertahanku Nah pada liat ini jelas Allah berfirman dengan tegas kepada kita Bahwa agama itu adalah fitrah Manusia Yang telah Allah fitrahkan kepada manusia Itulah fitrah Itulah fitrah Dari bahwa Allah menjadikan agama ini Fitrah Sesuai Secara dengan fitrah manusia Sesuai dengan Ciptaan manusia semula Jadi Orang yang lurus Pasti cinta agama Pasti akan menjalankan agama Dan itu tentuan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis Syahid Muhammad SAW Rasul SAW Menyebutkan dalam hadis Bahwa setiap bayi Dilahirkan dengan Yuradualal Dilahirkan dengan Fitrah Yang dimaksud fitrah disini adalah apa Langguan semula jadi Bahwa manusia itu Bertauhih Manusia itu ber Agama Itulah fitrah manusia Tetapi Bapak dan ibunya lah Yang dikatakan dia Yurupi Nasrani Ataupun Majusi Jadi manusia semua dilahirkan Adal fitrah Makanya Fitrah Adal tinggi Indonesia Dijajah oleh barat Khusus oleh Belanda 360 tahun Dalam proses penjajah Bular biasa Ulama di gunung Karya-karya ilmi Ulama di gunung Karya-karya ilmi Ulama di gunung Dan di wakar Dan seterusnya Masya Allah Berbagai macam Cara Untuk menentikan Islam Orang-orang Islam Tapi yang tanya Apa yang terjadi Sampai hari ini Walaupun 360 tahun Berbagai macam Cara Menentikan Islam Alhamdulillah Islam itu Masih tegak Masih ada Dengan Dengan berbagai Jumat Di dalamnya Di negara Europe Indonesia Bahkan Hari ini Dinyatakan Negara Indonesia Negara Terbesar Islam Jumlah Belumnya Menentas Umat Islam Walaupun ada Belumnya Habis Selain Ada Peningkatan Mulai Tanya Cuma Saya Di negara Eropa Di negara Amerika Umat Islam Atau Banyak orang Orang Yang Orang Berbondong Masih Islam Mencik-mencik Ditemui Orang Orang Yang Dinyatakan Islam Ini Berkaitan Islam Dan Mereka Masih Aneh Memang Usaha-usaha Orang Islam Bila Itu Ini Mengajukan Sebuah Perubah Mencerca Di Indizasi Masyarakat Bintang Disematkan Kepada Oman Islam Intoleran Peronis Radikalisme Dan Setelus Tetapi Apa Terjadi Tuhan Tuhan Tersebut Yang Disematkan Islam Bukan Semakin Menjauhkan Manusia Di Islam Tapi Faktanya Justru Orang Pada Seram Berbapak Orang Yang Menggali Islam Kan Aspek Tuhan Orang Kepada Islam Yang Terjadi Apa Akhir Buk Berkata Buk Buk Sejalan Dengan Hati Tuhan Di Manusia Yang Paling Dalam Tidak Bisa Dimungkiri Mungkin Bisa 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 Tidak Tidak Suka Tapi Hati Paling Dalam Islam Memang Masya Allah Hari Hari Ini Di Suhidiyah Jadinya Sebelum Ini Terjadi Pembakaran Pembakaran Pemakaran Pemakaran Mereka Ingin Mereka Menanggap Jembatan Bukan Bisa 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 Daitah Justru Sepertinya Manusia Menyiapkan Saluh Juta Buk Buk Dijedah Dijedah Satu Sari Menyiapkan Seluruh Bapak Dengan Menyiap Dijedah Baya Itu Satu Negara Justru Dengan Tekanan Tekanan Dunia Dukada Islam Ternyata Tidak Mempunyai Hasil Yang Mereka Inikan Menyelupkan Manusia Dukada Islam Justru Sebaliknya Orang Semakin Penasaran Dengan Masih Buk Bisa Bisa Buk Bisa Buk Buk Islam Buk 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 Terimakasih Terimakasih Komodis asapnya, tapi yang terjadi sekarang fakta yang membuat apa-apa Kenapa? Karena Islam mahu Tidak ada satu orang pun yang tidak mungkin mencintai Islam sebenarnya Semua akan cinta kepada Islam Karena memang Islam itu vital Dan ini tidak bisa dikumpulkan Semakin orang mencoba menjalankan Islam terus-terus lainnya Semakin orang penasaran dengan Islam, dengan Islam Subhanallah Cuma sekalian yang berbadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka karena Islam itu adalah fitroh Dari yang disebutkan Qur'annya, hadisnya, faktanya yang ada sampai hari ini Maka dari hal tersebut Yata'arab tahu bahwa rata'asyah ada konsekuensi Islam itu fitroh Konsekuensi inilah positif Yang pertama adalah Manusia itu harus memahami Islam merupakan kebutuhan dan dihajat manusia Islam itu bukan Islam itu hajat manusia atau keluhan manusia Jadi Islam itu bukan Ini efek Jika kita mau menyayari Islam itu adalah fitroh Maka setiap kita perlu dengan Islam Kalau kita berhajat dengan Islam, bukan Islam yang perlu dengan kita Dan Islam itu bukanlah kebutuhan semuanya Tapi tidak perlu Namanya orang perlu Bagaimanapun caranya kita akan Bersama beberapa jam Orang perlu mengenai Orang mengatakan Orang perlu mengatakan yang bingung anak semuanya bersama kamu tapi ternyata perlunya manusia kepada islam itu lebih perlunya kita kepada air dan makanan karena patung-patungnya begini, kalau orang tidak hidup tanpa air, tanpa makanan, sakit, butuhnya selesai tapi kalau orang yang hidup tanpa agama, bukan selesai, selesai disitu orang yang mati tanpa agama, tidak selesai menilis itu justru itu awal permasalahan yang terjadi, yang akan melimparan tersebut dan itulah dengan sekalian yang berikutnya Allah SWT islam, kebutuhan setiap kita, itu yang kita harus tekanan pada diri kita ditutup islam, bagaimana kita tidak akan bisa lari daripada kenyataan itu kita ingin kedawaian, kita ingin ketatangan ribu uang sudah banyak, investasi dari mana-mana katanya di rumah sudah punya anak, ternak ternyata tidak juga katanya kalau punya rumah, ternak ternyata tidak juga katanya kalau punya pekerjaan bagus, petisinya bagus, ternak ternyata tidak juga tambah kusik semakin banyak, semakin kusik itu kan dari mana kita dapatkan ketenangan tersebut? dari islam Allah SWT mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, in Vamos 우리는 Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah itulah hati menjadi teman-teman menjadi Tentang idmi dan itu dia akan jadi semakin tidak banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu faktanya yang terjadi, itu faktanya yang terjadi Semakin kita berjalan beri Allah selalu dengan hati kita Karena ada ikatan yang kuat kita dengan Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala Itulah cara Allah memberikan ketenangan kepada orang Islam Dan ini sebenarnya bertutup kehadiran Allah Rahmatul kepada kita Banyaklah kalau ketenangan dalam Islam hanya orang yang kaya Berapa banyak orang hidupnya orang itu ya Allah subhanahu wa ta'ala yang buat Kalau seandainya ketenangan itu hanya kepada orang yang kaya, yang punya jawatan, yang punya mobil, yang punya rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang lain Itulah bentuk salah satu kehadiran Allah Oh sehingga ketenangan hakiki yang didapatkan oleh seorang manusia itu Jangan beri dapat oleh setiap kita Mau kita bermimpin, mau kita rakyat celaka, mau orang kaya, orang miskin, orang perempuan, orang miskin, orang perempuan, orang miskin, orang perempuan, semua bisa ilham Allah Subhanallah, walhamdulillah, wala illa'atiha illallah, allahu akbar Mengingat Allah dengan keinginan manusia Ketika manusia akan tahu apa-apa Ketanangan yang sangat berbiasa Ini yang harus kita Yakinan pada diri kita Jadi kita memang baru Islam Untuk melakukan teman-teman Kita baru bahagia Tanya apa bahagia itu juga hanya pada Islam Pada agama Karena fitrah yang menunjukkan ini bahagia Ketika kita mencari kebahagiaan yang hari ini Ternyata tidak dapat Jadi orang kaya Yang tengah-tenang Jadi pejabat bukan malah tenang Apalagi hari ini Jadi politikus Kada lain-lain Ternampanya kamu tidak pusing tiap hari Jadi anggota diri-peri Bukan malah tenang Pusing tiap hari Itu betul masyarakat Ibu Menembelikan diri-ganjinya Pusing tiap hari Kalau kita mau beribadat Tapi bukan Allah Tidak menanjumlah sayang Karena orang tidak memiliki kebahagiaan Itu pada itu Tetapi Allah berfirman Dalam lakukan surat anak ayat 97 Setujuh Menengah Allah Menengah Allah Soriham Siapa saja Tapi perempuan Perjabat Hanya Orang kaya Orang miskin Orang kambung Orang kota Orang warat Orang mulai Orang manasaya hukuman haknya siapa yang beramal sholat minda dari Tauhisa baiklah laki-laki orang perempuan bahwa mu'ma menjadi beriman kepada Allah maka Allah peranudian al-hayah akan memukai tiba maka benar-benar kami akan memberikan kehidupan yang baik yang berbahagia yang setiap cara dan kami akan balas mereka dengan pahala bagi mereka dengan sebaik-baik bahasan sebab apa yang mereka lakukan fakta ketenangan itu kalau kita sedang sholat sholat khusus juga lagi imam apalagi imam ditanya dari imam sholat udah bacanya bagus ini yang bagus ini yang puncak kalau biarkan dimakan beribuah terus kata-kata itu bahasa kita gak mau berlapas jadi kalau orang sudah ketenangan dalam ibadah itu setengah jam itu pendek setengah jam itu pendek setengah jam itu pendek itu pendek berikan dengan Allah datang kepada Islam jangan tinggalkan Islam jangan tinggalkan Islam itu fakta yang ada dan ini kalau orang yang berlisah hidupnya tidak dimasihkan pasti tidak berlisah orang yang tidak bahagia kalau orang tidak bahagia kalau orang tidak bahagia kalau orang tidak bahagia kalau orang tidak bahagia untuk bulanan hidup ditengah sampai mulai hidup bahkan hidup ditengah disana tapi tidak bahagia tapi ada yang salah apa salahnya dia jauh dari Allah dia jauh dari amal-amal shol amal sholikudah pasti apasal kita menikmati orang-orang yang berlisah orang yang berlisah rumah yang begitu besar mobil yang juga masya Allah mobil yang setiap mobil yang disukir ini memang tahu mereka tidak kenal kalau mereka jauh dari Allah tapi kalau mereka dikenal maka Allah kebahagiaan dan kecerahanan yang hak dikilih dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah mengatakan orang yang dekat dengan Allah orang yang berlisah yang tak berlisah bukan hanya bahagia yang ketenangan Allah mengatakan mendapatkan kebahagiaan kemenangan kejayaan Allah mengatakan dan seterusnya semua yang dikatakan semua yang dikatakan Allah mengatakan dia telah mendapatkan kesuksesan kebahagiaan dan kejayaan yang besar itu yang harus kita faham yang hari ini hari ini telah telah dialihkan penguaman ini akhidah ini oleh orang-orang maksud jadi suku pandang kita ini standar kebahagiaan kita ini bukan lagi agama makanya orang-orang yang dihubung sama orang-orang yang dihubung dia tidak beragama karena mereka berlisah segala yang mereka bilang dunia harga jalan dan seterusnya bukan berlisah dikatakan orang-orang yang tidak boleh kaya harus kaya orang-orang tidak boleh kaya harus kaya bukan lagi tapi bukan banyak itu kebahagiaan dan kejayaan yang sebenarnya tetapi setiap mengatakan keberapa Allah dan itu fitroh dimana ini fitroh Allah diterapkan kepada setiap kita setiap kita mengatakan salam sahabat dan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dia tergunung tapi dia mengatakan Bustubira bila Allah ketika dia tergunung dia katakan aku telah berjaya aku telah sukses dengan rahmat Taufik Tuhan yang kakbut Allah maka orang-orang itu membuat potisai sehingga menyebabkan dia wazwis 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 kebagian tentrama kemenangan sejati hati kita berjaya dan kita dapatkan bahkan setelah kita hidup dan sebaliknya semakin jauh kita berjaya selam semakin jauh berita Allah dan selam hidupan kita maka setelah kesempitan hati dari hidup kita ada pada diri kita walaupun kita hidup di dalam istanah dan bewah walaupun dikelilingi harta jabatan berhimpah tetapi tidak menjadikan hati kita perempuan wazwis dan itu terangkan oleh Allah wazwis ayat 124 Allah berfirman waman pahala dikelilingi waman siapa dan siapa yang pahala yang paling dari Allah dari Tahan kepada Allah tidak peduli laki perempuan kaya miskin yang di Islam atau dimana saya man umum sifatnya siapa saja yang yang paling dari Allah jauh dari Allah jauh dari jauh dari Allah jauh dari Allah subhanahu maka bagikan kehidupan yang sempit bagikan kehidupan sempit mungkin begitu kuasa sempit bagi dia rumah yang begitu megah istara bahkan tapi sempit bagi dia kenapa jauh dari agama Allah jauh dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah kita sering melihat orang kaya kaya tapi dia hidup sendiri di villa yang kecil yang jauh dari teramai artinya dia tidak bisa melihat ketayaan dan kegagahan tapi dia cari tempat yang kecil munyil di kita lihat kenapa kuda-kuda dari gerisah tapi sampai disana kenapa ada itu Allah memberikan ketaranya karena semakin orang juga tidak tahu pasti gerisah ini pasti sempat jiwanya itu nasruma dan firman Allah mahabar mahabar ahlusat Allah bukan saya yang bicara Allah sendiri yang bicara inilah yang kita masyarakat kepada anak susu kita nah jadi apa sebenarnya walaupun jadi presidenci harus jadi apa silahkan jangan tertinggalkan agama hidup tidak tertinggalkan sempit kalau kamu dunia walaupun teman walaupun tahu ayah ada karena Allah sudah mengarahkan hidupnya sempit ya hidupannya sempit dan jelakanya nanti Allah akan kumpulkan di mana masyarakat dalam kondisi yang utama ini tidak tidak itu kata Allah kemudian ada berkelanjutan kata Allah berkelanjutan bagaimana bisa jadi jauh yang berkelanjutan di dunia Allah berkelanjutan dan are bela sudah mengatakan ayah tidak anda mengatakan orang apa yang boleh maka Allah mengatakan Begitulah hari ini kecelakaan, kecelakaan, penyesalan, penyesalan, jika kita dimuntahkan oleh Allah s.w.t. Dan orang-orang yang berupa dengan Allah di dunia, bukan hanya di dunia, di dunia sempit, di akhirat kurun putah dimukakan oleh Allah s.w.t. Karena untuk jamin, dimuntahkan. Kami telah di masalah yang berupa dengan Allah s.w.t. Kembali kepada poin konsepensi Islam itu fitrah. Islam itu kebutuhan kita. Hanya kita bukanlah beban. Bukanlah beban, kita kebutuhan kita. Ini dikatakan lebih butuh dan perlunya kita, berharga kita kepada Islam, kepada sholat, kepada bajak Tuhan, kepada pikir, kepada kepaatan, kepada sunnah. Lebih perlunya kita diperapakan dan berhubungan kita. Itu yang pertama jelas saja. Yang kedua, Islam adalah kejaran fitrah. Sejalan dengan hati murah di manusia. Sejalan dengan kita manusia semula jadi. Maka Islam itu bagi kita bagi manusia bukanlah kesusahan. Bukanlah beban. Bukan untuk memberikan kita. Beban menyusahkan hidup kita. Ini akhidah. Jadi kita diperintahkan sholat. Sholat itu merupakan segi. Bukan untuk menjadikan hidup kita. Celaka. Jadi kita dikatakan untuk menjadikan hidup kita. Sebenarnya kita kuasa untuk menjadikan manusia itu. Celaka. Susah. Bukan. Tapi sebaliknya. Ini akhidah. Alhamdulillah. 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 Kami menggunakan kepada Qur'an itu, ayo alhamdulillah untuk manusia Lita syar'u untuk membuat engkau celangka, membuat engkau selesai, bukan illa dhabiratimah yahsya Tetapi Allah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan Bagi orang yang lintang kepada Allah, yang melintang Allah yang bersulnya dan bersulnya pastinya Karena menjirah di manusia, walau alhamdulillah Al-Quran, Al-Quran itu dilunda oleh Allah yang kita kandung dengan emur Ayat ini adalah penafian, menafikan, menolak artinya Bahwa Islam diturunkan bukan untuk menusakkan umat manusia Itu poin pentingnya Jadi Islam bukan menjadikan mati umat ini susah, apalagi sampai silahkan Tidak Dan ini sesuai dengan mengatakan yang kita pernah menghasilkan Bahwa Islam, jangan, Islam melimpaskan akhir Tiba-tiba, walau al-mawfasi Islam itu datang untuk memberikan manfaat Kebaikan-kebaikan bagi manusia, jumlah dan akhirat Dan menolak, 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 menolak Itulah adilan kita jurnal Dan tidak ada di dalam adil hal ini Itu di dalam adil hal ini Semua ada di dalam adil hal ini Dalam emu tafsir ada yang namanya Jalil mafuh nuh kalafah Mahfuh kebaikan, makna kebaikannya Kalau Allah turunkan Al-Quran Kalau Allah turunkan Islam kepada umat manusia Bukan untuk menjadikan umat manusia itu susah Berarti kebaikannya Allah turunkan, Allah datangkan Islam kepada kita Untuk membuat manusia itu menjadi bahagia Menjadi sejahtera, menjadi mulia di dunia Dan itu fakta Kita lihat dari ini Sejauh mana barangkan kepada Allah Sejauh mana syafh Islam disebutkan Sejauh itulah Allah mulia Kan orang-orang tersebut Itu fakta, itu mana? Itu fakta, kita lihat fakta yang nyata Orang yang dianggap sukses di dunia Anggap dia soal kejawab Bahkan mungkin persidik Bagaimana penyesalan seorang menjadiknya Setelah dia tidak lagi menjadiknya Sebagai seorang persidiknya Dan tidak tahu bagaimana kemampuan yang mau memberikan kepada bapak yang hebat ini Termasuk satu di antara orang hebat di dunia Yang satu di antara orang hebat di dunia Tapi apa yang dia melakukan besar-besar dalam akhli miliknya? Penyesalan Seandainya kalau setelah hari ini anak muda Ada jam waktu bisa diputar kembali Waktu itu dengan persidik waktu Dan kalau membelikan pilihan Baiklah bibi Kamu saya kasih kemampuan sebelumnya ada ini Atau kamu Saya kasih kemampuan Pertama itu ada perempuan Apa yang dirasakan Saya akan bahas kemampuan ini Karena apa? Pemampuan mulia yang saya miliki Ternyata tidak berarti bagi saya Yakin dengan saya sekarang Tidak menjadikan aku bahagia Tidak menjadikan aku ini Mulia Hati tidak menjadi tenang Beda dengan orang-orang yang benar-benar Makanya pejabat Mulia yang dihormati selagi Masih tidak berjabat Tapi habis itu Bisa diusirkan orang-orang Berapa banyak yang dihormati kemarin Masih rumah lalu kita Apabila negaranya itu adil Berbeda dengan lalu agama Di masa yang kita lihat Pejabat itu kalau semakin tua Semakin tidak dihargai Berbeda dengan semua yang kita lihat hari ini Alu agama Semakin tua semakin karis Semakin tua seperti orang badan Lalu semakin itu Minimal dihormati Itu fakta Yang kita lihatkan pada diri Karena orang mengatakan Ma'am Ma'am Zalna'i Kau'ah 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 Atau atau juga belajar untuk mundus, segala apa itu, dia apa Paling barangnya, kalau kamu tidak selesai di sekolah jadi gini manusia, berapa ngejini manusia? Itu fakta hari ini Kita sendiri segera bisa lu kaki, takut kalau anak kita jadi abis rumah Kenapa? Tunggu-tunggu paling barang jadi yang masjid Ada rasa itu? Kalau mulut tanya, ada rasa itu? Ada rasa itu? Kita tidak ingin dengan itu Nah kita sendiri sebegini orang itu InsyaAllah bayangin dengan punah Allah berjadinya, Allah berlihatkan Membawa punah itu Bahkan dalam hari salah satu orang mengatakan Al-Mahiru Bilkulua Ma'asafara Di Pirabil Baro Orang yang mahir dan mengatakan Batangnya bagus Tertimanya Tafsirnya Al-Mahiru Bilkulua Ma'asafara Al-Mahiru Bilkulua Ma'asafara Al-Mahiru Bilkulua Sudah melihatnya Tertimanya Ketika batuk-batuk Tertimanya Kan anak apasih selanjutnya Tertimanya jadi ustaz Boleh Apasih selanjutnya jadi bersihir Boleh gak? Boleh gak sih Boleh gak sih Tapi Saya Ma'asafara Pernah melihat Ada orang yang Kalau dia di 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 Al-Mahiru Bilkulua Al-Mahiru Bilkulua Al-Mahiru Bilkulua Dan Ternyata Dengan Al-Mahiru Bilkulua Banyak Menjadi Bagi Bagi Orang-orang Yang satu Dalam Kepada Kepada Dia Dan Allah Menglihatkan Minimal Karena Kita Berikan Tuhan Ada Rep Apapun yang Dia lakukan Ada Ingat Dia Agama Apapun yang Dia Itu Minimal Ini Minimal Selanjutnya Dia Di Orang-orang Ambilkan Dengan Pilih Yang Semua Di Maka Perlu Biar Di Atas Rata-rata Mereka Mereka Itu Kita Usahimkan Pajat 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 Tidak Untuk Menjadikan Kalian Menjadikan Kalian Menjadikan Menjadikan Itu Menjadikan Pajat Allah Bari Menyebutkan Tentang Abdul Abdul Artinya Manusia Dicebut Abdu'l Abid Kita Ambah Kalau terjemah Budak Dan Itu Yang Yang Orang Orang Menyebut Nabi Muhammad Ada Ambah Contoh Ketika Allah Menceritakan Wah �� fluid Masjid Al got Masjid J dislike Lu You Inspire Rum L On Co J Ya yang terus menjalankan dengan hambanya di malam hari yang biasa satu bulan perjalanan sekali jalan ini cuma setelah malam menyampaikan yang kami berikan pertahan di sekitarnya di sekitar maksudnya barakah penungguan perkataan dan menyebutkan kekuasaan kami, kehidupan kami Allah adalah Maha Menengar dan Maha Melihat Allah menyebutkan peristiwa yang begitu bersejarah dalam Islam peristiwa dimana Allah ingin memberikan langsung perintahnya menghariahkan perintah yaitu sholat itu Allah tidak menyebutkan Muhammad tapi menyebutkan sebagai abdiwi abdiwi dengan hamba jadi hamba itu adalah fitur bagi setiap manusia soalnya itu ada ayat yang baik surah al-zuman ayat 53 ketika Allah mengingatkan orang yang mengambil berkutusan karena dosanya Allah mengingatkan Yang telah berputus asa Yang telah berputus asa Alam kudsi Kepala kiri mereka Kepala kiri keceriaan dan keharaman Itu juga kata Allah mengatakan Janganlah berputus asa Dari rahmat Allah Kenapa Karena Allah mengatakan Sahabah Banyak semuanya Karena Allah Maha pengantul Allah mengatakan Begitu ceritanya Mengatakan Mengatakan Kalimat yang tidak disuai adalah Jadi manusia fiturnya Fitur hamba adalah hamba Namanya kudar adalah Mengatungkan Mengutuskan Menyumpah sesuatu Yang dianggap Kita tidak mengatakan Dalam hidup hanya Itu fitruh Itu fitruh Fitruh Makanya Masa kalian Kemana pun kita berganti Hari ini Kita akan mendapatkan Penyembahan-penyembahan Orang teman Menubah pasti Ada yang tapi Menyembahnya Selit Allah Ada yang menimbah batu Ada yang menimbah salit Ada yang menambah batu Menyembah Menyembah Apapun Kenapa Karena itu Jorongan fitruh Manusia Bahwa Hal itu Pasti akan Menyembah Menghormati Menatungkan Sesuatu yang Dianggap Yang mengatakan Ini terjadi juga Dalam kehidupan sahabat Di zaman jahidnya Dalam sinik Kuhari Diriwayatkan Dalam sahabat Namanya Abu Rajah Al-Quhari Dikatakan Dikatakan Kuhnana A'budul Haryara Fa'idah Wadadla Kajaran Al-Numur Al-Fairu Minu'al Kainah Kami tidak Menyembah Batu Sebelum Nabi Muhammad Datang Dengan Isra Kami Menyembah Tuhan Kalau Kau Berbih Kami Caya Tuhan Dulu Tidak Bagus Bagus Dalam perjalanan Kami Yang Tidak Bagus Berarti Yang Dibah Kami Ambil Yang Yang Pertama Yang Dibah Kalau Dalam perjalanan Terpaksa Kami Tidak Dapat Tuhan Tuhan Dari Bantu Apa Yang Kami Lakukan Kami Apampunkan Tanah Atau Pasir Tidak 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 Kemudian Kami Bawa Jawa Tidak Kami Pras Susun Dulu Tidak 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 Pohon Bukan Sabi Dan Terusnya Tapi Nabi Suma Adalah Allah Makanya Allah Mengatakan Tidak 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 Untuk Menyembahku Menterblikan Aku Itu Fitroh Makanya Orang Masih Menyembah Bisa Fitrohnya Dapat Fitrohnya Perlu Diluluskan Fitrohnya Maka Fitroh kita Kita Tentang Bila kita Menyembah Allah Kita Dekat Dekat Allah Maka Ada masalah Biasanya Dia merata Kepada Allah Kalau Tidak Masalah Jauh Ada masalah Lagi Allah Tegur Berhubung Dalam Alhamdulillah Dekat 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 Allah Subhan Wata Yang Tidak Jini Berkirim Inilah Islam Jadi Islam Sempurna Dan Luar biasa Dan Sesuai Dengan Fitroh Manusia Sebagai Menutup Dan Itu semua Tidak Dekat Dekat Resetnya Makhlumha Benar Allah Tidak Dekat Dekat Manusia Dekat 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 Manusia Dunia Dan Akhirat Makanya kita bersyukur Kepala Allah Menjadi Orang Islam Lapir Di Negara Islam Islam Yang Lujud Yang Ada Hal Tidak Tidak Hanya Tidak Dekat Tidak 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 dan semua yang sampaikan dengan mengingatkan para kita Rasa Rasulullah S.A.W. Al-Islam Ya'lulah Yomla'alai Islam itu tinggi Tidak ada yang tinggi atasnya Dan selanjutnya, para kalian, bukan yang ada yang lupa dan ikut, silahkan Ya, satu, dua Terima kasih 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 Terima kasih